Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menunjukkan SK penunjukan resmi dari DPD-1 terkait penunjukannya sebagai PLT Ketua DPD-2 Moro Jambi. Ivan menegaskan kepengurusan Nawawi telah dibekukan. Kisru di DPD-2 Partai Golkar Kabupaten Moro Jambi terus berlanjut. Hal ini setelah DPD-1 menunjuk Ivan Wirata sebagai PLT Ketua Golkar Kabupaten Moro Jambi. Penunjukkan Ivan tersebut setelah Nawawi Hamid divakumkan dari posisinya selaku Ketua DPD-2 Partai Golkar Kabupaten Moro Jambi. Atas pemvakuman sepihak oleh DPD-1 membuat kubu Nawawi Hamid berang dan menilai penunjukkan PLT tersebut tidak legal. Ivan Wirata yang sudah mengantongi SK sebagai PLT tersebut langsung merespon dengan melaksanakan konferensi pers dari DPD-1. Ivan Wirata mengatakan dirinya memang ditunjuk sebagai PLT Ketua pada saat terapat DPD-1 Golkar. Hal ini disebabkan pengurus DPD-2 Partai Golkar Kabupaten Moro Jambi Nawawi Hamid tidak mampu melaksanakan musda. Kubu Nawawi Hamid sudah tiga kali diberikan kesempatan untuk menjatuhkan agenda tersebut namun tidak selalu meninggalkan. Awalnya DPD-1 menginstruksikan musda pada 28 Juli namun dimundurkan ke 5 Agustus. Dan atas permintaan DPD-2 dimundurkan lagi pada 10 Agustus dan ternyata tidak juga terlaksana. Ivan Wirata menambahkan terkait dengan pemberhentian sebelas pengurus kecamatan atau PK Golkar Moro Jambi yang dilakukan oleh Nawawi Hamid di nilai tidak sah karena telah menyelahkan AB ARP. Untuk aturan yang berlaku, pengurus kecamatan yang tidak meninggal dunia atau tidak sata-ketap tidak boleh diberhentikan dan tidak bisa diperpanjang sebelum pelaksanaan musda. Di-PLTK-nya, diberhentikannya, diberhentikannya, 11 PK itu diberhentikannya, padahal SK-nya masih hidup. Nah, ini kan salah satu, berarti kalau memberhentikan padaran instruksi dari DPP, SK tidak boleh mem-PLTK-kan. Itu poin satu. Yang kedua, kalau mati itu diperpanjang. Ini yang ketiga, SK-nya masih hidup, dimatikan. Siapa yang melanggar ADRT? Kan jelas. Terkait hal ini, DPD-2 Golkar Moro Jambi akan menggelar musda pada 27 Agustus 2020 dan terbuka untuk umum. Karena deadline yang diberikan DPP dan DPD-1 agar musda lansalahkan sebelum 30 Agustus 2020. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!